Di Malaysia, entah apakah kita nyusul ke Malaysia atau bagaimana Setelah lamar Aurel di atas kapal Atta Halilintar siap bawa sang kekasih Temui keluarga di Malaysia Hingga mengaku sudah kantongi restu anak Asanti Kontra sang Mimikris Dayati masih diam seribu bahasa Simak selengkapnya hanya di Triono Bulan Juli ini merupakan hari kebahagiaan bagi Aurel Selain berulang tahun yang ke-22 tahun Aurel juga mendapatkan lamaran super romantis dari sang kekasih Yang juga YouTuber Atta Halilintar Gendati Atta melamar Aurel secara pribadi Namun pria 25 tahun itu rupanya tak main-main Tunjukkan keseriusannya Ditemui awak media kemarin Sabtu 11 Juli 2020 Atta pun mengaku sudah temui ayah Aurel Yang juga musisi Anang Hermansyah Anang dan Asanti sendiri mengaku sudah memberi restu pada keduanya Bagi Anang sang putri sudah dewasa Dan bisa menentukan jalan hidupnya sendiri Lalu bagaimanakah dengan Aurel Sudahkah darah manis tersebut dikenalkan pada orang tua Atta Diketahui kini keluarga Atta memang tengah berada di luar negeri Untuk mengurus bisnis Namun hal tersebut tak menghalangi Atta untuk mempertemukan Aurel kepada orang tuanya Lelaki yang terkenal dengan jargon asyap tersebut berharap bisa mempertemukan Aurel Dengan keluarganya di Malaysia Tak menutup kemungkinan jika Aurel bakal dibawa terbang ke Malaysia Untuk bertemu sang bunda dan sang ayah Meski belum diperkenalkan sebagai kekasih Atta Namun menilik ke belakang Aurel sendiri sudah pernah bertemu keluarga besar Atta beberapa waktu lalu Saat perayaan ulang tahun sang Youtuber Aurel sendiri terlihat disambut hangat oleh ibu bunda dan keluarga besar Atta Kemarin saat perayaan ulang tahun Aurel di salah satu hotel di Jakarta Atta sendiri terlihat sudah begitu dekat Dengan keluarga bahkan pada adik Aurel Arsyah Hermansyah Bagai kakak yang baik Atta pun sampai dandadi rambut calon adiknya tersebut Genceng banget Bikinin rambutnya Atas Ya Allah keren banget sih Acara yang bertabur bintang-bintang besar tanah air itu sukses melengkapi kebahagiaan Aurel Sayangnya sang ibu kandung Aurel yakni Mimi Chris Jayanti tak tampak turut hadir Warganet pun ramai-ramai mempertanyakan dimanakah gerangan sang Mimi Menilik akun media sosialnya sendiri KD tampak aktif bermedia sosial Sayangnya hingga kini belum terlihat wanita 45 tahun itu memberikan selamat ulang tahun untuk sang putri di media sosial Namun akankah Aurel dan Atta segera temui KD untuk meminta rastu? Entahlah kita tunggu saja ya pemirsa dan untuk update terbaru berita-berita terkini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan Berita-berita terbaru kan terkini dari Triono Jangan lupa subscribe